Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali merespon permintaan bantuan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan mengirimkan KRI Makassar 590 untuk memasuk bahan bakar minyak dan logistik ke Kepulauan Karimu Jawa. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melihat langsung KRI Makassar 590 yang telah sandar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Kapal perang tersebut nantinya akan membawa pasokan BBM dan bantuan logistik lainnya ke Pulau Karimu Jawa. KRI Makassar 590 ini merupakan bantuan dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Bantuan yang akan dikirim ke Karimu Jawa berasal dari berbagai sektor mulai dari Pertamina, PLN, BPBD, dan Pemprov Jateng. Seperti dari Pertamina mengirimkan BBM jenis Pertalite 30 KL, Biosolar 65 KL, dan Dexlight 5 KL. Sementara dari PLN mengirimkan 5 unit jenset statis dan juga 2 unit jenset krein. Lalu ada beras 7 ton dari pemerintah provinsi Jawa Tengah serta paket sembako sebanyak 400 dari BBBD. Selain itu untuk mengantisipasi situasi cuaca yang tak pasti dan prediksi BMKG terkait gelombang tinggi, Ganjar akan berkoordinasi dengan KASAL agar KRI Makassar 590 bisa standby di Jawa Tengah untuk beberapa waktu ke depan. Pertamina nanti mau ngirim berapa Pak yang dikirim ke Karimu Jawa? Belum tahu saya, belum tahu jumlahnya. Tapi kira-kira ada 20 sekian kalau tidak salah. Kita minta agar di tengah cuaca yang hari ini pandangannya belum pasti, setidaknya perhitungan dari BMKG itu betul-betul bisa kita antisipasi. Katakan sampai pertengahan bulan, kemudian kalau hitung kasarnya itu sudah sampai akhir bulan, gelombangnya masih seperti ini, maka mungkin disiapkan sampai akhir bulan. Maka sistemnya ya memang harus jalan terus-menerus. Kalau terus ya nanti bisa minta kepada Pak KASAL gitu ya, untuk ini bisa stay, sehingga pada hari-hari yang berikutnya bisa dikirim lagi sampai akhir bulan. Karena itu dengan BMKG kan pertengahan bulan nanti ropnya juga tinggi. Apakah itu mempengarik gelombang atau tidak, kita belum tahu. Kalau hitung-hitungannya sih kemarin cuaca agak kencang anginya itu berpindah ke selatan. Mudah-mudahan yang utara sudah aman nanti normal lagi. Sebagai informasi, KRI Makassar 590 yang mempunyai panjang 122 meter, lebar 22 meter, dan tinggi keseluruhan 35 meter, dapat mengangkut sekitar 618 personil, termasuk awak kapal, 22 rampur, rantis, 15 truk, dan 3 helikopter, serta dilengkapi dengan helipad.